Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun. Buntut dari pernyataannya yang viral, budayawan Emma Ainun Najib atau Cak Nun akhirnya meminta maaf. Melalui video yang diunggah di akun Instagram rcahnun.com, ayah dari Neoletto itu menyebut dirinya kesambet saat menyebut Presiden Joko Widodo seperti Fir'aun. Ia pun menyampaikan permintaan maaf karena telah mengucapkan apa yang seharusnya tidak diucapkan dalam ceramahnya beberapa waktu lalu. Cak Nun juga tak paham apa yang merasuk ke dirinya waktu itu. Baginya itu bisa saja iblis, malaikat, atau merupakan bentuk campur tangan Allah. Dalam pandangan mayah ada lima hal yang mampu membuatnya berbuat demikian. Yakni karena hidayah, AMR, idlal, tarikun, atau istidraj. Akibat ucapan kontroversialnya itu, Cak Nun juga disidang oleh keluarganya. Saya itu barusan disidang sama keluarga, dihajar pokoe di salah-salah ke, di goblok-goblok ke, di sesat-sesat ke. Kenapa di goblok-goblok ke? Karena saya mengucapkan, yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kata Cak Nun. Dirinya dianggap tidak bijaksana, padahal dia sendiri mengajarkan untuk tidak ngomong siapa, tapi apa dan dirinya sendiri melanggar. Cak Nun turut menyampaikan permintaan maaf kepada siapa saja yang merasa dirugikan karena ucapannya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!